Kalau lo ditanya, ada nggak sih target dari Speeding Indo yang lo belum kecapean gitu? Uniknya ini sih yang ngebedain Vespa dari motor lain. Lo gimana sih kok, Speeding Indo malah membolehkan orang tetap balapan di jalan gitu? Tapi sebenarnya kalau misalkan mau di Vespa, itu haruskah yang branded? Halo semuanya, ketemu lagi sama Dini Mas di sini, di program Ngabers. Buat kalian yang udah main Vespa Matic, pasti tau lah yang namanya Giza. Speeding Indo, iya kan? Tapi Speeding Indo tuh tang apa sih Giza sebenarnya? Speeding Indo sih sebenarnya kalau, sebenarnya gue lebih ke ini sih Bang. Memang ngebahas Vespa, tapi memang dari tahun 2017 awal tuh fokusnya memang ke Vespa Matic. Karena di saat itu gue belum ngeliat ada wadah di social media yang ngeliputin Vespa Matic. 2017 mulainya? 2017 awal. Berarti sekarang udah 5 tahun? Yes. Terus gimana tuh? Apakah dalam 5 tahun ini lo udah mencapai target yang emang lo pengen? Dari dulu, kalau untuk target sih sebenarnya ya alhamdulillah beberapa udah ada lah yang kacik. Sebenarnya yang paling pentingnya adalah waktu itu ketika ada motor Jepangan sama Itali kan sempet-sempet ribet tuh. Dulu ya sempet ya? Sempet. Akhirnya ada beberapa media-media yang semacam Speeding Indo tapi di motor Jepangan, di situ kita bikin riding. Dan dari situ sih sebenarnya nggak bisa dilupain sampai sekarang lah Bang mungkin. Waktu itu berapa banyak tuh yang ikut? Mungkin hampir 500-600 motor kali ya. Atau lebih. Ini kapan sih? Tahun 2018. Kumpulnya tuh dulu di Indomaret Pondok Indah. Seri? Oh dulu masih ada Indomaret Pondok Indah? Masih ada Indomaret Pondok Indah. Oh gue nggak ikut. Gue nggak denger ini karena mungkin gue waktu itu masih di Australia soalnya. Oh iya lagi kuliah Bang. Lagi kuliah di sana. Siap-siap. Nah. Kalau lo ditanya, ada nggak sih target dari Speeding Indo yang lo belum kecapean gitu? Kalau target yang belum kecapai sampai sekarang sih, sebenarnya beberapa kali Speeding Indo ini kan memang terlihatnya kayak media aja Bang ya. Dari orang-orang. Nah cuman beberapa kali itu ada orang yang nyuruh Speeding Indo bikin event balap dong. Karena memang sebagian besar masanya si anak-anak Speeding Indo ini doyan macu motor Bang. Oke. Cuman karena beberapa kali gue edukasi untuk jangan ngebut-ngebutan di jalan. Sebenarnya boleh aja nih. Kayak yang kita suka bilang lah Bang. Asal tetap safety aja. Tahu tempat dan waktunya kapan. Nah akhirnya beberapa kali gue juga suka bikin drag race di Sentul. Namanya acaranya Vespa Tuning. Nah cuman kalau untuk beberapa yang belum keacif sih paling bisa touring bareng teman-teman yang lain. Yang suka nikmatin. Karena banyak banget teman-teman yang lainnya. Dan semoga aja bisa selalu ngeguyupin teman-teman Vespa Matic lain. Berarti lo belum kesampaian bikin touring. Berarti anak Speeding Indo belum pernah touring nih? Kalau anak-anak Speeding Indonya pribadi sih semua udah pernah Bang. Kalau internal ya. Cuman kalau gue buka untuk umum tuh belum pernah. Karena gue lebih belum mau siap terima resikonya sih. Karena kalau touring kan gue bawa mereka gitu kan. Belum kenal semua. Jadi lebih baik gue mungkin bikin riding dulu Sanmori rutinan. Biar gue kenal lebih karakter mereka. Cara bawa motorek kayak gimana. Baru dari situ kita ajak touring bareng-bareng. Karena banyak banget yang mau kayak gitu. Gue yakin pasti banyak banget. Anak moto tuh doyan banget sama yang namanya touring kan. Bener banget. Nah Za tapi kan beberapa waktu yang lalu tuh sempet ada kasus gak enak lah tentang Vespa Matic. Oke. Kayak waktu itu yang. Yang dimana ya kalau gak salah di Bandung pernah ada yang apa sih disamperin terus dibaret-baretin. Oh yang belum lama ini di Jakarta. Yang dilapetin futsal. Itu sebenernya kenapa sih itu bisa. Gue tuh pengen tau deh karena gue kan baru nih saya di Vespa Matic gitu loh. Dulu gue punya lah LXP. Cuman kan tuh lebih karah buat dipake ngantor. Iya. Gue belum pernah main di skenanya lah. Iya iya. Gue tuh sebenernya pengen tau kenapa sih sampe ada hal begitu tuh gak? Kalau sampe ada hal kayak gitu sebenernya menurut gue ya bang. Balik lagi ke soal kecemburuan aja sih. Karena dari dulu itu yang gue rasain ya di Vespa. Dari awal-awal gue main Vespa sebenernya semua tuh aman aja. Normal-normal aja. Cuman mungkin karena uniknya ini sih yang ngebedain Vespa dari motor lain. Mungkin dari segi bentuknya, warna-warnanya yang variannya banyak gitu. Dan mungkin ya ada beberapa oknum-oknum temen-temen Vespa yang baru-baru nih. Yang mungkin temen-temen belum punya SIM mungkin. Yang belum cara bawa motornya tuh belum 100% bener. Masih bisa dibilang salah-salah lah mungkin. Nah mungkin banyak keliatan di jalan yang mereka tuh senonoh nih bawa motornya. Tapi hanya beberapa bang menurut gue. Karena kalau gue dari omongan-omongan orang kok nih Vespa Matic sekarang kayak gini nih. Oh berarti kalau ada beberapa temen-temen atau orang-orang yang ngomong kayak gitu ke gue. Berarti udah banyak nih ya yang kayak gitu. Makanya sebenernya balik lagi sih kalau sama temen-temen Jepangan kayak kemarin. Apalagi soalnya motor dibaret-baretin kayak gitu. Itu sampai orangnya gue tanya yang punya motor. Kenapa konteksnya apa nih kok bisa sampai dibaretin kayak gitu. Gak tau banget. Pokoknya tim futsalnya dia kalah. Dia baretin Vespa gue. Jadi sebenernya kasusnya bisa panjang. Sudah alasannya bisa banyak sebenernya. Alasannya beragam banget sih Bang gitu. Cuman yang paling banyak gue dapetin ya kayak gitu mungkin di jalan ketemu. Ya biasa lah geber-geber atau ngebut-ngebutan segala macem. Ya mungkin ada perbedaan culture yang bisa disamain aja sih. Nah lo sebagai speeding Indonesia sebagai ya wadah lah. Wadaan anak vestik gitu. Terus yang lo lakuin apa nih terhadap fenomena-fenomena seperti itu? Oke kalau dari Speeding Indo nih dampak yang bisa gue lakuin sih paling cuman bener-bener gak jauh dari kata edukasi lah Bang. Nge-educate, ngerangkul semuanya. Edukasi kayak gimana bentukannya? Edukasi tuh bentuknya lebih ke sebenernya apa ya kita gak ngesampingin banget deh stigma-stigma orang ke Vespa Matic yang mungkin jelek segala macem. Tapi kita memang nge-educate dengan cara yang memang mungkin cara berkendara yang benar terus mungkin cara ngerangkul sesama temen-temen motor dua bukan hanya satu brand Vespa aja. Tapi dengan cara memang kan sebenernya yang gue rasain ini selama gue main motor juga Bang. Karena kan gue kan hobi motor baru banget nih tahun 2016an. Gue ngerasa tuh memang kan semua orang yang di motor ini atau di mobil juga atau di hobi lain kan karakternya beda-beda nih Bang. Nah mungkin ada beberapa orang tuh yang harus samain banget karakternya gitu. Mungkin dari karakter cara berkendaranya, dari karakter cara modifikasi motornya. Nah mungkin dari situ ada yang gak bisa disamain dan akhirnya kalau dari Speeding Indo tuh selalu mengedepankannya gimana caranya se-netral mungkin lah Bang gitu. Se-netral mungkin? Se-netral mungkin biar maksudnya kita bisa denger cerita dari A, dari B sampai Z tapi bukan hanya di Vespa aja gitu. Tapi dari semuanya biar kita bisa ngedenger dari kalian semua gitu. Nah lo kan tadi bilang nih lo tuh udah main dari, lo bilang baru main lah? Baru main. 2016? Yes. Jadi kira-kira udah 6 tahun lah ya. Nah. Lo sendiri ngerasa ada perbedaan gak? Maksudnya lo dulu 2016 baru main, sospednya mungkin masih kecil. Iya. Terus sekarang udah besar gitu. Siap. Itu kan gede loh. Lo followersnya berapa? Speeding Indo. Speeding Indo 75 ribu. 75 ribu tuh sebanyak satu kecamatan kali ya. Gede lah 75 ribu orang. Aduh amin Bang. Lo nya sendiri juga Instagram lo lumayan kan? Lumayan, lumayan. Lumayan, 34-an. Lu ngerasa gak lo berubah? Ada perubahan gak sih di lo dari yang sebelumnya gak ngerti ya? Ya sudah baru main, terus followersnya belum banyak sampai sekarang yang lo punya suara untuk... Sorry, punya suara untuk didengerin sampai 70 ribu orang gitu. Lo ngerasa gak ada perubahan? Sebenernya, kalau misalkan yang kayak tadi Bang Den tanya sih, perubahan ya. Yang gue rasain sih sebenernya dari yang gue awam banget tentang motor. Apalagi tentang Vespa nih Bang. Yang banyak beragam banget jenis dan tipenya dari tahun-tahun dulu. Ketika gue megang Vespa Matic ini, gue lebih dapet ini sih, feel untuk mendalami lagi aja soal otomotif. Tapi memang ketika gue ketemu ini, gue harus mendalami dulu tentang si Vespa Maticnya dulu nih. Motor yang memang gue punya waktu itu gue pake ke sekolah, gue pake harian, malah gue pake pacaran gitu-gitu. Ketika memang speed dingin dulu muncul, gue ngerasain banget emang tumbuhnya nih lumayan cepet gitu loh Bang. Karena memang tujuannya gue di awal, seperti yang tadi gue bilang ke Bang Den, belum ada media wadah nih. Si Vespa Matic. Yang si Vespa Matic ini mau mewadahi fokus ke speed, ke modifikasi segala macem, itu waktu itu, di saat itu gue belum melihat ada itu. Nah mungkin ketika ada itu muncul, tumbuh-tumbuh-tumbuh dan akhirnya karena mungkin gue juga, Alhamdulillah sih gue ngerasa bukan yang susah untuk bersosialisasi lah Bang gitu loh. Bisa ngobrol sama siapa aja dan bisa sharing sama siapa aja. Mungkin dari situ sih yang gue ngerasain perubahannya bisa nambah temen yang udah pasti ya. Dan lebih ini sih, lebih harus disiplin aja sih kalau selama di speed dingin dulu. Kayak Bang Den lah. Itu tuh, emang awal-awal pasti ngerasanya kayak, ya ini sosmed gue, gue bisa ngelakuin apa aja. Bener banget. Cuman sekarang lo udah punya 70 ribu followers di speed dingin dulu, pasti udah makin, udah harus lebih hati-hati. Betul banget Bang. Pernah nggak ada kejadian kayak, ya keceplosan lah atau apa gitu di speed dingin dulu? Pernah banget. Tahun 2018 itu, kan memang speed dingin dulu kan meliputinya banyak tentang soal balap-balap speed lah pokoknya ya. Tapi waktu itu gue nggak tau kenapa, blunder banget Bang. Gue bikin konten di Youtube yang dimana stop balap liar. Sedangkan waktu itu gue kayak bersosialisasinya tuh kalau misalkan lo boleh balapan asal tau tempatnya gitu. Karena kan gue nggak bisa maksain juga balap liar itu harus nggak ada nih Bang. Gue nggak tau kan balap liar tuh ada sampai kapan. Karena ini udah culture di Indonesia dari dulu lah gitu. Sebenernya dulu gue pernah bikin konten kayak gitu. Dan akhirnya gue bikin konten stop balap liar yang gimana tuh gue ngedukasi orang-orang yang nonton di rumah. Ayo dong jangan pernah balapan kayak gini. Lo bawa motor jangan kayak gini-gini. Itu komennya tuh lebih dari 500. Isinya tuh yang kayak model, kok lo cuci tangan sendiri sih Bang? Kayak gitu-gitu. Wah itu gue langsung banyak banget pelajaran lah disitu. Cuman sekarang kalau misalkan banyak orang yang bilang, apa ya, lo gimana sih kok speeding itu malah membolehkan orang tetap balapan di jalan gitu. Oke, kalau untuk masalah itu sebenernya gue tuh pernah turun langsung kayak balap di jalan. Ngeliat langsung, malah gue tuh pernah Bang ngitungin orang balap liar tuh pernah gue. Cuman makin kesini-makin kesini sampai saat ini gue ngerasa kayaknya memang nggak bisa gue paksain mereka harus sama kayak gue nih pilihannya. Gue yang dimana akhirnya suka balap di sirkuit, di sentul lurusan, gue pernah turun road race di sentul kecil. Itu kan memang beda banget eksperiense sama di jalan raya ya Bang. Nah itu balik lagi deh gimana caranya gue ngasih pendapat gue ke temen-temen yang masih suka di jalan raya. Cuman mereka balik lagi, gue nggak seserius itu Zah. Dan waktu gue mungkin nggak bisa kayak lu. Dan mungkin mereka tetap mencintai culture Indonesia yang lebih dari dulu sih Bang. Yang kayak di jalan raya, dikejar-kejar, yang kayak gitu. Jadi memang menurut gue balap liar tuh nggak akan pernah susah sekali hilang? Susah sekali hilang. Jadi memang harus, terus gimana kalau ada yang tanya, ya tapi kan itu salah Zah gitu. Itu harusnya nggak ada. Terus gimana? Sebenernya ada nggak solusinya? Solusi terbaik banget itu sebenernya menurut gue, gue tuh seneng banget waktu Pak Kapolda bikin event pertama kali itu Bang. Cuman tadinya kita tuh kiranya semua penggiat balap liar itu akan dibikinin sirkuit drag race model Buriram Thailand. Oke. Tadinya semua tuh kepikirannya kayak gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan memang ada sirkuit seperti itu di Indonesia, itu bener-bener jadi solusi terbaik banget Bang. Lo udah pernah keboriran ya? Belum pernah, cuman gue tuh pernah banyak ngobrol sama orang yang tinggal di Thailand. Itu memang dia, sirkuit itu tuh dibuka mengikuti orang yang memang balapan Bang. Kayak dia tuh buka sore, tutupnya tuh pagi. Karena kan memang orang yang mau balapan-balapan tuh rata-rata pagi, tengah malam. Ya, tengah malam lah ya. Makanya gue gak pernah ikut, karena gue jam 9.30. Karena mereka mengikuti waktunya semua si pembalap di Thailand sana. Nah, waktu itu waktu Pak Kapolda bikin kayak gitu, mungkin bukan cuma gue Bang yang akhirnya ngerasain gak taunya bukan sirkuit model Buriram gitu. Berarti menurut gue emang event kemarin harusnya lebih sering. Dan kalau bisa ada dedicated sirkuit ya? Yes, itu paling bener banget menurut gue. Jadi emang, gue setuju sih emang kalau ketika sebuah negara atau sebuah kota tuh punya banyak sirkuit. Emang yang namanya, apa ya, balap liar di jalan. Mungkin kalau habis gak bisa lah ya? Gak bisa sih. Berkurang lah. Berkurang lah, betul. Berkurang sekali lah gitu. Apalagi gue tinggal di antas hari sini, kayaknya setiap weekend kejadiannya balapan. Balapan yang gak di bawah, gak di atas. Pernah juga loh Bang ada balapan liar di antas hari. Oh iya, saya tahu. Gue gak pernah di stop kok sama orang yang berkelahaman di situ. Lagi pulang tengah malam, cuman ya. Ya gimana, mereka berapa puluh orang, maksudnya ya gue kelangsung-kelaksung. Dibadah lebih gue dihancurin. Bener. Jadi emang Pak Kapolda, mungkin kalau misalkan ada budget Pak, boleh Pak bagi sirkuit ya? Amin banget. Sebenernya kayak kemarin di BSD cukup kali ya? Itu cukup banget. Tapi kalau misalkan memang rutin sih Bang. Rutin ya? Rutin. Karena memang kalau penggiat balap liar ini kan dia balapnya gak cuman kita tahu di weekend aja. Tapi bisa di Rabu malam, bisa di Senin malam. Waktunya random lah gitu. Nah kalau yang kita bahas tadi sirkuit Buriram Thailand itu, mereka tuh buka kayak setiap hari gitu loh Bang. Dan waktunya itu sih yang menurut gue spesial banget untuk penggiat balap di sana, ngikutin. Setuju gue, setuju gue. Jadi memang Pak Kapolda, mungkin Pak boleh Pak. Mas Rifat mungkin dari ini, tolong. Bener, bener. Mas Rifat ya, tolong dibayarin bikin sirkuitnya. Nah ngomong-ngomong soal motor balap, ini kayaknya modifan lo. Motor lo yang mana sih? Motor gue yang hitam. Ini kayaknya modifannya udah... Setahu gue nih lebih malah dari motor ya guys. Jadi sekarang gimana kalau sekian kita bahas modifan motor lo? Boleh? Siap, boleh banget. Let's go, let's pop. Jadi ini Vespa Sprint tahun berapa nih, Zaz? Tahun 2015. Oh dari dulu pas lo SX, lo umur berapa sih, Zaz? Gue umur 23. Kelahiran 99. Kelahiran 99? 99. Keponakan gue ya. Masih generasi 99, Pak. 90-an. Berarti ini dari baru dulu? Dulu dari baru. Waktu dealer sinergi baru buka. Ini stok terakhir tipe Sprint Trivy. Oh ini masih Trivy ya? Masih Trivy, Bang. Sebelum dia masuk AIGAT. Nah terus, dulu berarti barunya sekitar... 40. Belum sampai. 32 ya? 35. 35 itu paling tinggi. Ini modif kira-kira udah habis berapa? Gue nggak pernah ngitungin sih, jujur, Bang. Kira-kira aja. Kira-kira berapa ya? Berapa tau ya? 150. Ya segitulah. Dari mana sih anak umur 23? Ya kan? Punya dulu 150. Gue tuh umur 23. Dulu tuh gue tuh baru lulus kuliah, baru masuk kerja. Baru masuk kerja. Ya, lulus dulu gaji gue berapa ya? Lupa gak, berapa juta gitu? Kayaknya bisa ngumpulin duit segitu, kayaknya susah banget ya. Ini tiba-tiba, berapa juta-tiba? Emang luar biasa banget ya, anak muda jaman sekarang ini susah-susah. Tapi dulu gue beli Vespa, Lihatnya YouTube lo yang digang pake Vespa Orang itu Bang Sprint. Oh iya. Itu. Itu thumbnail-nya kan digang lo pake Vespa. Gue udah nampak, ah Vespa sekecil apa sih? Bang Ginas doang emang. Itu content-content awal tuh dulu. Content-content awal, bener banget. Content-content awal. Jadi, ini modifan. Gue bingung sih omulanya dari mana. Siap-siap. Ini Vespa Matic tuh modifannya tuh bisa banyak banget. Dan gue baru sadar akan hal itu. Iya, iya, iya. Ketika kemarin yang prep dateng, terus gue ke si scooter wheel, ketemu Bento. Gila, itu modifannya bisa banyak banget. Apalagi DSW, iya bener motor-motor. Pokoknya. Ini depan dah Ohlins. Iya, kalau untuk sistem bawahnya sih, paling untuk shockbreaker Ohlins. Pengeremannya gue pake Oto Punto 4 port. Apa? Oto Punto mereknya. Kan biasanya orang-orang pake Brembo. Boko lo enggak pake Brembo? Oke, sebenarnya kalau untuk modifikasi gue yang sekarang, lebih ke ngikutin kebutuhan gue sih, Bang. Gitu, karena untuk depan-depannya ini, itu tuh gue ban pake ukuran standar. Kayak standarnya, 110. Oke. 110. Terus, dia kenapa gue pake kaliper ini? Karena dia tuh yang kaliper Vespa paling kecil. Paling kecil. Jadi dia menyesuaikan sama bannya. Dulu gue pernah pake Brembo 4 port, itu sebenarnya udah lebih banget dari cukup, Bang. Iya, 4 port, Zak. Itu bahaya banget sebenarnya. Jujur bahaya banget. 4 port ZX25 standar aja, kayaknya nggak 4 port loh. Itu 210cc, 4 silinder. Ini Vespa skeceng gini. Malah, kayak di yang sebelah ini, beberapa teman-teman yang lain juga ada yang pake kaliper monoblock. Balik lagi sih, sebenarnya memang mungkin dia buat modifikasinya yang pol-polan, kayak gitu. Buat kontes. Luar biasa. Ini sain segala udah diganti? Iya, untuk segala macem. Pelak lu pake apa nih? Kalau velaknya dari lokal Genova Design, bener. Yang CNC ya? CNC. Ini juga salah satu pelak lokal yang modelannya menarik sih menurut gue. Siap. Kayak seginap, seginap, seginap. Diamond cutting. Terus ini, ini emang nggak lo cat atau gimana sih? Pengennya hitam aja? Kalau dulu, itu sebenarnya gue beli itu warnanya putih, Bang. Nah, cuman kalau kenapa gue warnain hitam itu, sebenarnya story-nya sih lebih kayak gini sih. Dulu itu gue sebenarnya speeding indo itu adminnya ada dua. Nah, cuman, dia udah meninggal waktu itu, bawa motor. Persis motornya kayak gini warna hitam, karena dia warna hitam, akhirnya gue taruh di si sprint gue. Penghormatan lah. Penghormatan. Dan memang gue juga suka warna hitam aja sih. Ini speedometer udah beda? Speedometer, terus gue tambahin ini takometer, sebenarnya dia berfungsinya tuh, sebenarnya dari speedometer si SIP ini aja tuh sebenarnya udah cukup, Bang. Cuman kalau gue tambahin ini ya karena biar lebih beda sedikit lah. Biar lebih kata punya duitnya aja sih. Bisa aja bekatan ini. Ini coba gue nyalain ya? Boleh banget. Jadi ini fungsinya ada RPM, terus ada suhu juga, ada jam. Cuman ya gitu, perkabelannya masih karena prepare buat touring ke Bali ini besok, jadi masih di-recheck lagi. Cuman Vespa ini standarnya nggak ada RPM kan? Sebenarnya kalau di-detect masih ada, Bang. Kelihatan. Dia asalkan ada si sensornya aja. Oke, terus apa lagi nih? Kayaknya handle brake segala udah ganti? Udah remus. Ini remus? Iya, dia remus. Ini sebenarnya handle brake buat Vespa. Pengereman standar yang belakangnya belum disc brake, tapi menurut gue udah paling nyaman banget nih, Bang. Karena dia udah brand dari dulu sih. Lo kenapa nggak diganti disc brake belakangnya? Karena waktu itu lebih kebobot juga sih, Bang. Karena gue tuh si sprint ini coba nyari, biar lebih enteng banget deh. Makanya bandnya nggak gue up-size. Oke. Boleh tau nggak nih horsepower-nya ada berapa? Horsepower-nya kalau... Karena nge-dino nggak? Pernah. Kalau untuk sekarang tuh 16-an. 16 horsepower. Dari standar berapa? Standarnya tuh 9. Nah cuman kalau 9, 9,9 horsepower kalau Vespa Matic. Cuman kalau dulu spek yang dulu 66 persis kayak gini, itu tuh sekarang minimal Vespa Matic yang bore up piston 66, diameter 66 itu udah 1920 horsepower. Sett. Vespa Matic. Itu segede GSX-R 150 loh. Motor-motor sport 150. Terus sekitar segituan loh. Sett. Berarti ini mesin udah diobrak-abrik nih? Sebenarnya ini kalau mesinnya lebih ke bore up kit aja sih, Bang. Jadi black and clay. Sebenarnya kalau dilihat, sebenarnya sama aja sih kalau dibuka. Kok lo pake kunci? Pake kunci. Karena kalau 3V dia masih dibuka. Tuh dia tampilannya masih standar banget. Tampilannya begini guys. Standar. Tapi sebenarnya dalemnya udah berubah tuh ya? Daleman untuk bloknya, pistonnya itu udah berubah. Karena kan memang ini motor gue suka pake touring segala macem. Dan memang kalau untuk bore up after market, lebih jauh aman dan nyaman ketimbang custom sih, Bang. Tapi reliable nggak? Aman sih masih aman banget. Karena gue beberapa kali pake touring, bore up, bore up yang di custom, boring custom-an, itu memang sebenarnya aman. Balik lagi ke cara kita bawa motornya. Cuman ya gitu, nyampe rumah ada aja rembesnya Oli, gitu. Terus itu belakang udah Ohlins? Belakang udah Ohlins. Ini dia custom dari punyanya Ninja waktu itu gue beli. Dari orangnya. Depan belakang Ohlins loh. Motor gue aja nggak ada depan belakang Ohlins. Depan belakang Ohlins loh. Luar biasa ya, man. Terus kenal pot juga diganti si Jiro ya? Iya. Produk lokal dari Indonesia juga. Kalau si Jiro sebenarnya iya. Misalnya deh Bang, tau. Bisa aja sosok-sosok ini. Ini nanya aja nih Bang, deh. Tapi ini bentukannya menarik menurut gue, karena bentukannya kayak kenapa standart ya? Yes, dia standart racing juga nama tipenya. Terus itu kayak tadi hampir 150 tuh habis dimananya sih sebenarnya? Sebenarnya kalau... Apa tuh seperjalanan waktu 5 tahun itu? Mungkin gini sih Bang, kalau untuk modifikasi-modifikasi Vespa, kalau kita menghitungin dari dulu mungkin 150 tuh lebih. Kayak gue dulu tuh udah banyak banget deh ngelakuin hal-hal yang banyak banget di mesin ya. Nah mungkin tuh lebih banyaknya di mesin juga. Karena mesin si Vespa Matic ini tergantung bengkel juga sih. Apalagi kalau sekarang kan ada beberapa hype-hype yang Vespa Matic pake Velek CNC. Nah itu disitu aja udah tau sendiri deh harganya kemarin. Jadi emang Vespa Matic ini ya ternyata bisa buat main horsepower juga ya? Bisa banget. Karena ada Dino Contest-nya juga Bang. Oh ada Dino Contest-nya. Jadi sama skena Vespa Matic ini menurut gue masih menarik banget. Karena gue belum pernah explore dan ternyata sudah sebesar itu ya? Udah, benar. Medianya aja speeding indah udah 70 ribu terus anak-anak modifnya luar biasa banget. Dan modifannya sendiri ada yang memang buat speed, ada yang looks gitu ya? Ada yang buat speed, ada yang buat looks, ada yang classic looks. Bermacam-macam deh. Oh bermacam-macam? Macam-macam. Karena beberapa kali gue jadi juri kontes Vespa itu makin kesini kelasnya makin banyak banget Bang. Ada yang retro style, ada yang racing look. Luar biasa. Terus pertanyaan gue tuh kalian dapet dari ini apa sih? Tapi sebenarnya kalau misalkan mau di Vespa itu haruskah yang branded? Apa gimana sih sebenarnya? Oke, kalau sebenarnya dari gue pribadi, modifikasi itu sebenarnya sama aja kayak kita ngukur kebagian teman-teman kita deh Bang. Karena kan kebagian orang kan beda-beda ya Bang ya levelnya. Kalau menurut gue yang penting jangan pernah dipaksain. Lebih mendingan motor apa adanya, jangan pernah dipaksain. Karena sekarang banyak juga kok yang pake brand-brand tapi hasilnya kurang, terus malah nggak awet segala macem. Karena modifikasi balik lagi ke karakter kalian masing-masing sih. Jangan pernah maksain atau pengen samain kayak motor gue atau samain kayak motor temen lo. Jadi sesuaiin karakter lo pribadi aja. Ini saya suka nih, sudah lebih bijaksana ya anak pemer 2-3 sekarang ya. Ampun. Ini kayaknya kebijaksanaannya kayaknya datang dari sudah punya 70.000 followers ya. Karena udah nggak bisa ngomong macem-macem. Karena dari hujatan sih sebenarnya Bang. Karena nggak bisa ngomong macem-macem. Udah nggak bisa, iya. Kita main aman aja. Jadi Zah, thank you banget Zah. Udah mampir. Terima kasih sudah sharing tentang Speeding Indo, tentang Facepamatic. Kalian jangan lupa follow Instagram Biggiza dan sama Speeding Indo juga. Kalau kalian anak Facepamatic silahkan komentar di bawah. Saya Sebe di jalan. I'll see you in this video guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax